Pol Daryaw, anggota di Ciduk Petugas Malaysia Lagi Patroli Perbatasan, Merdeka.com, seorang anggota Direktorat Polisi Air dan Udara Pol Daryaw Brigadi Riki, 29, bersama tiga orang warga sipil lainnya ditangkap Agensi Penguat Kuasaan Mariting Malaysia, APMM. Keempatnya dituduh melakukan pemerasan terhadap kapal-kapal melayan negara Malaysia. Namun, Kapol Daryaw Brigjen Pol Suprianto mengatakan, Brigadi Riki ditangkap saat sedang patroli dengan menggunakan kapal masyarakat dan bersama warga sipil serta seorang pekerja harian lepas, PHL, TNI Angkatan Laut. Dia, Brigadi Riki, sedang patroli terkait pelanggaran hukum perbatasan berupa aktivitasi legal phishing dan penyelundupan. Rupanya sudah masuk koordinat batas teritori Malaysia. Saat itu Brigadi Riki menggunakan kapal milik masyarakat, ujar Brigjen Suprianto, Minggu, 1-5, di ruang kerjanya. Data yang dihimpun merdeka.com, Brigadi Riki diamankan petugas APMM bersama 3 WNI lainnya pada Kamis, 28 April 2016 kemarin. Awalnya Wakapol Restabarlang mengabarkan ke Pol Daryaw, bahwasannya ada WNI yang diduga ditangkap oleh APMM di daerah perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Mendapat laporan tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan, BIDPRO PAM, Pol Daryaw melakukan komunikasi dengan kompol Wino Winarno Staffnis Pol Johor Baru, perwakilan Polri di Malaysia untuk memastikan informasi ini. Kemudian keesokan harinya, pihak Polri di Malaysia membenarkan tentang tertangkapnya 4 WNI, di mana satunya adalah Brigadi Riki anggota Polair Pol Daryaw di bawah Komando Komis Denai Pujianto. Selanjutnya, kompol Wino Winarno menghubungi kepolisian batu pahat Malaysia untuk melakukan negosiasi dan mengajukan permohonan agar penanganan atas anggota Polair Pol Daryaw tersebut ditangani di Indonesia. Selain Brigadi Riki, WNI yang ditangkap petugas Malaysia adalah Cumdi, PHL, PNIL, Syaiful Bahri, 30, Warga Sipil, Agusti, 43, Warga Sipil. Dengan barang bukti senjata api MP5 seri SS1 V5 kaliber 5,56 AD 001719, Indonesia 1 Magazine berisi 16 peluru, 1 pisau, uang tunai RM10.000, dan 1 unit speedboat. APMM merupakan pengawal pantai negara Malaysia, agensi kerajaan yang bertanggung jawab mengawasi setiap kawasan maritim di Malaysia. Tugas lainnya dari APMM yakni melaksanakan operasi untuk mencari dan menyelamatkan segala sesuatu yang terjadi di laut Malaysia. Baka juga, bunuh guru, tukang bangunan ditembak polisi saat hendak ditangkap diduga peras nelayan, polisi ditangkap petugas Malaysia di POK Police Expo digelar di Margo City. Di meriahkan banyak atraksi 16.000 personel diterjunkan amankan peringatan mede di Jakarta Brigadir Rahmat hilang di Selat Malaka saat tangkap pencuri ikan perwira Polrestabes Makassar diduga selingkuh dengan anak buah desersi. Brigadir Polisi di Medan alih profesi jadi begal. Gil Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.